Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen, dan subscribe. Jika mau dilepaskan atau mau bersama, kita bincanglah di rumah. Lebih baik kita hentikan membuka aib masing-masing di media sosial. Kita membuka ruang kepada netizen untuk terus menghakimi. Itu kata pengarah dan berlakon popular Samsul Yusuf menerusi video di Instagram. Malam tadi, susulan permintaan istri pertamanya Putri Sara, Liana, yang mau dilepaskan karena tidak rela dimadu. Putri Sara yang memuat naik permintaannya itu di Instagram petang semalam, turut mendakwa Samsul masih menyekat nomor teleponnya. Samsul berkata dia mempunyai sebab kenapa perlu menyekat nomor telepon Putri Sara karena dia tidak suka bergadu. Samsul turut mendakwa Putri Sara memarahi dan memaki hamunya di telepon atau Whatsapp seolah-olah tidak ada lagi rasa hormat terhadapnya sebagai suami. Bagaimana kita hendak berkomunikasi jika begitu? Ia memudaratkan, jadi saya mengambil pendekatan untuk blog. Karena saya tidak mau hubungan kita bertambah keru, namun saya sama sekali tidak pernah tidak menghiraukan awak Putri Sara. Saya cari rezeki untuk awak dan anak-anak. Awak mau duit, saya berikan. Malah awak mau dua orang gaji, juga saya sediakan. Malah kita juga ada berkomunikasi ketika saya hendak mengambil anak-anak menurusi orang gaji. Ibu saya, adik saya, dan adik awak katanya. Samsul berkata walaupun dia menyekat nomor telepon Putri Sara, tetapi tanggung jawab sebagai suami dan bapak tidak pernah diabaikan. Sejak dulu lagi saya tidak suka untuk berkongsi semuanya di media sosial, tetapi memandangkan istri saya memulakan, jadi saya bersuara untuk menangkis tanggapan buruk yang dilepaskan. Kalau anda di luar sana tidak tahu cerita sebenarnya, jangan jatuhkan hukum. Anda hanya mendengar dari sebelah pihak saja. Saya diam dan telan, namun keadaan bertambah buruk. Saya ada ajar, bebat, berbincang, ajak berbincang. Ini dapat dilihat daripada video-video yang saya mau naik sebelum ini. Kita bincanglah di rumah, jangan babitkan orang lain. Dalam pada itu, Samsul menganggap semua yang berlaku ini adalah ujian Allah terhadapnya. Mereka yang mengutuk, saya biarlah Allah yang membalas semuanya. Terdahulu, rata-rata netizen tidak berpuas hati dengan tindakan Samsul memuat naik hantaran di Instagram yang berharap. Kedua-duanya, istri itu bersabar dan bertenang. Dalam hantaran yang sama, Samsul turut memohon doa yang baik-baik untuk mereka. Terima kasih telah menonton!